Hai guys kembali lagi bersama dengan Aresi Rahmadani Nah kali ini dalam episode ini gue bakal review modifikasi apa aja yang sudah nyantol di motor gue Terutama motor Satria Injiksi gue ini yang Black Predator dan ini gue beli pada tahun 2017 Nah sebelum gue mulai review dan modifikasi Satria Injiksi ini Jangan lupa kalian untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video dan update-update terbaru dari Aresi Rahmadani Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan share jika kalian suka dengan video ini oke Yang pertama yang sudah gue lakukan modifikasi simple sih ya Jadi yang pertama plat nomor ini gue bentuk ulang lagi ya di plat nomornya ini Supaya terlihat lebih bagus karena kan kalau misalkan standar bawaannya dari samsat itu kan Plat nomornya besar terus apa ya gampang banget penyok sana sini gitu Jadi ini gue bentuk lagi itu kalau nggak salah harganya sekitar Rp50.000 Tergantung dari wilayah masing-masing ya guys ya kalau kalian bikin apa namanya plat nomornya Oke lanjut kaki-kaki nah sebelumnya ini gue masih pakai standar Dulu gue sempat pakai apa namanya velg RCB seperti foto ini Nah pakai RCB tersebut gue waktu itu bikin agak peyang gitu ya Jadi pada saat gue goncengan kecepatan 60 km per jam Terus gue ngajar lubang langsung peyang peletnya dan langsung gue stel Setelah gue stel habis itu langsung gue jual ya Ya lumayan lah balik modal gitu ya Masih tinggi harganya Terus gue ganti standar lagi supaya lebih aman Karena kan gue pakai buat touring sekarang buat jalan-jalan jauh Jadi kalau misalkan kita ngehajar-hajar lubang Namanya juga part original pasti lebih kuat gitu kan Lanjut kepala babinya masih pakai standar Cuma disini gue repaint warna gold ya Gold terus oh ya By the way kalau kalian misalkan beli satria injeksi Itu piringan disknya itu nggak seperti ini Nggak bulat begini Jadi lebih kayak apa ya Floating gitu Apa namanya Kayak kepotong-potong gitu Untuk yang varian satria injeksi yang terbaru ya guys Nah disini udah gue ganti Disini gue udah pasang filter buat air radiatornya Dan ini bisa melindungi dari semprotan-semprotan cucian steam ya Biasanya kan kenceng banget supaya Kisi-kisi yang ada di radiator ini tuh aman Terus nggak gampang penyok gitu Lanjut Sekarang kita lari ke atas Atasnya ini masih standar bawaan pabrik Ya karena gue ngincer banget yang namanya spion satria FO yang 2014 ini ya Lebih bagus gitu modelnya daripada satria injeksi yang terbaru itu lebih gede gitu Gue kurang suka deh pokoknya Terus bagian dashboard Beberapa disini ada yang gue pasang Baut-baut probolt ya warna gold Untuk harganya sendiri satu baut itu Rp25.000 Jadi kalau disini gue beli 4 baut total Rp100.000 ya Lalu gue pasang hand gripnya ini pakai hand grip dari satria FO 2014 Ini gripnya jauh lebih enak lebih nyaman Terus digenggam juga ya lebih better lah daripada yang lama gitu Kalau misalkan yang lama itu megang lama-lama sakit di tangan gitu Kalau misalkan kita nggak pakai seru tangan Lalu jalunya juga gue ganti pakai punya satria F yang 2014 Karena apa ya udah chrome gitu Jadi lebih indah aja lebih sedap buat dipandang Terus kaki-kaki kayak bagian tuas pengereman ini Ini gue chrome kalau nggak salah waktu itu chrome per satuan partnya Rp25.000 Angle juga gue chrome itu juga kurang lebih Rp25.000 Kemudian step kaki juga gue chrome itu Rp30.000 Waktu itu Ya itu aja sih yang gue chrome Terus untuk bagian part-part mesinnya Gue pasang pakai per kopling punya shogun FL ya Atau shogun facelift Lalu sempat gue ganti part koplingnya Seperti kampas koplingnya gue pakai punya RGR Cuman RGR dengan satria injeksi ini memang PNP Cuman bahannya itu masih terlalu tebal gitu Gue pakai itu kampas kopling sama plat koplingnya Itu masih tebal banget gitu Jadi nggak masuk disini Masuk-masuk Cuman apa namanya sering nyangkut Dan kurang enak lah buat lepas kopling Macet-macetan Jadi itu satria injeksi ini masih jalan Cuman ketika tuas kopling ditarik Itu motor masih jalan gitu Terpaksa gue ganti lagi ke standar Cuman gue selipin Plat kopling RGR-nya satu biji aja ya Satu buah Filter masih standar Semua masih standar Oh untuk knalpotnya sendiri AR9 Mujelo ini Waktu itu dibanderol dengan harga Rp1.200.000 sekian lah Pokoknya mendekati Rp1.300.000 Dan itu gue beli Langsung cash ya di bengkel resmi Jadi part ini original Untuk knalpotnya sendiri Ya untuk modifan sendiri Gue kurang begitu suka Karena mencari keawetan sih sebenernya Mencari keawetan Terus Oh ya untuk kepala babinya ini Mereknya Tokico Dan ini Tadinya aslinya warnanya hitam Cuman udah gue cat Warna gold Sama dengan yang ada di depan Ya gue juga ganti Tiringan disnya Disini gue pake Satria FU 2014 Jadi bulet gitu ya Terus Bannya sendiri Disini gue pake Zeneos Mereknya Zeneos ZN62 Itu depan belakang Untuk ukuran yang depan Itu 880 Kemudian yang belakang 90 per 80 Oke Bannya ini Gue waktu itu beli Misaran harga Rp500.000 Kemudian Jaluh Stang ini Gue beli punya Satria FU Rp100.000 Kemudian Handle gripnya Gue beli Rp50.000 Waktu itu ya Sepasang Terus Pionnya Kanan-kiri Waktu itu gue beli Rp120.000 Sepasang Sepaket Kanan-kiri Kemudian Untuk Per-coupling Sogun FL ini Murah ya Kalian bisa langsung Aplikasiin Terus langsung PNP Rp30.000 Kalian beli Langsung dapet 5 biji Terus Semuanya Masih standar Oh ya By the way Lampu udah gue ganti Yang belakang Full LED Baik lampu Lampu stop lamp Lampu plat nomor Semuanya udah gue ganti Full LED Untuk yang lampu plat nomor ini Gue pake Lampu LED warnanya biru Ya untuk rantai Gear semua Masih standar Dan untuk yang Bagian sebelah kiri Gue udah chrome juga Beberapa Di Standar tengah Gue chrome Itu harganya Rp100.000 Kemudian Standar samping Itu chrome Harganya Rp50.000 Kemudian Operan gigi Operan gigi Ini Rp25.000 Kemudian Step kaki Rp30.000 Terus Selebihnya Nah untuk Satria Injeksi Ini Itu awal Berdirinya 2016 Ya Cuman gue waktu itu Beli motor ini 2017 Akhir Untuk yang Satria Injeksi 2016 Itu banyak Kekurangan sih Sebelumnya Karena kan memang Shocknya sendiri Itu masih bunyi Ceklok-ceklok Di bagian depan Dan yang 2017 ini Udah normal Udah gak ada bunyi-bunyi Yang aneh-aneh Mesinnya enak Apa namanya Pencang RPM-nya Bisa sampai 13.000 RPM Gue suka banget Satria Injeksi ini Dan untuk model sih Bagus Gue suka Untuk modelnya Kayak Ayam Berkokok Gue waktu itu Beli Satria Injeksi ini 2017 Itu harganya Sekitar 23 juta Belum Naik kayak sekarang Udah 25 juta Ini Untuk Satria Injeksi 2017-nya Variannya Black Predator Dimana Kalian mendapatkan Alarm Alarm ini Berfungsi Untuk mencegah Adanya Malik motor Karena kan sekarang Marak Malik motor Begal motor Cuman memang Untuk Satria Injeksi ini Belum menerapkan Keyless Seperti kakaknya Yang GSX Sayang banget sih Sebenernya Coba kalau misalkan Keyless Bagus Oke guys Mungkin itu aja Untuk review Itu udah maksud Berapa menit Ya guys Mungkin itu saja Video Aresi Ramadhani Mengenai Review dan Part modifikasi Apa saja Yang sudah nangkering Di motor Satria Injeksi Gue ini Untuk pertanyaan-pertanyaan Kalian bisa langsung Komen di komentar bawah Lalu jangan lupa Bagi kalian yang belum subscribe Kalian subscribe ya Apalagi pengguna Satria Injeksi ini Itu lebih Terinformasi dengan baik Dan kira-kira Kita bisa sharing Bisa diskusi Apa saja sih Kelebihan dan kekurangannya Mungkin next Gue bikin video-video Menarik Mengenai Satria Injeksi ini Oke Itu saja Jangan lupa subscribe Untuk membantu Dan mendukung channel ini Untuk menjadi lebih baik lagi Dan update video terbaru Dan apabila kalian suka dengan video ini Serta subscribe Eh goblok Jangan lupa subscribe video ini Sampai subscribe video ini Sih goblok Jangan lupa subscribe channel Aresi Ramadhani Untuk bisa Berikan update-update Video terbaru lainnya Dan jangan lupa Kalian like Share ke teman-teman kalian Jika kalian suka dengan video ini Sampai disini dulu ya See ya Di next video berikutnya Oke